Seorang pria muslim bernama Imam Marcellus Halifah Williams baru saja dieksekusi mati oleh pengadilan negara bagian Missouri Amerika Serikat pada 24 September 2024 pukul 6 sore waktu setempat, meski jaksa menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dalam kasus yang dihadapinya. Marcellus dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan yang kontroversial dengan seorang wanita menjadi korban bernama Mary M. Williams pada tahun 1998. Dirinya dijatuhi hukuman mati pada tahun 2000 karena dianggap bahwa bukti yang ada pada saat itu telah cukup untuk dilakukan fonis. Kasus ini menghadapi banyak kritik terkait keakuratan bukti dan proses hukum, di mana terdapat dugaan bahwa bukti yang digunakan tidak cukup kuat, dan ada kesalahan dalam proses penyelidikan. Pada 2015, pengacara Marcellus mengajukan bukti baru yang menunjukkan bahwa DNA yang ditemukan di alat membunuh tidak cocok dengan halifah, dan kemudian diperkuat oleh keterangan jaksa yang mengesahkan alat bukti tersebut pada 2017. Namun anehnya pengajuan peninjauan kembali atau PK oleh pengacara dan jaksa ditolak oleh hakim yang tetap melanjutkan fonis hukuman mati. Kasus Imam Marcellus Williams menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, terutama terkait dengan hukuman mati dan keadilan bagi terdakwa. Terima kasih telah menonton!